Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat langkah-langkah presentasi yang baik. Jadi di sini prosesnya kita bagaimana membuat sebuah presentasi yang baik tapi lebih ke arah membuat presentasi tersebut atau slide powerpoint presentasi tersebut ke dalam bentuk video. Jadi lebih ke arah alih media. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu adalah menentukan topik. Jadi sebelum kita mulai membuat sebuah presentasi atau membuat sebuah slide presentasi maka ada baiknya kita mempersiapkan dulu apa topik yang mau kita bahas. Jadi di sini kita cari atau kita pilih topik yang spesifik agar pembahasannya itu nanti tidak meluas. Misalkan ada sebuah bab materi gitu ya. Nah itu kita tentukan lagi topik apa yang mau dibahas terlebih dahulu. Jadi biar dia tidak, pembahasannya tidak terlalu meluas. Terus juga slide materinya itu tidak terlalu banyak. Apalagi nanti di convert ke dalam bentuk video. Jadi dia cukup hanya beberapa menit. Supaya nanti audiensnya itu tidak merasa bosan gitu ya. Tapi tujuan dan juga targetnya itu tercapai. Langkah yang kedua adalah menentukan target. Jadi setelah kita menentukan topik yang akan mau kita bangun, topik yang akan mau kita bahas. Selanjutnya kita tentukan targetnya apa. Dari pembahasan topik tersebut, target yang mau kita capai itu apa. Jadi topiknya sudah kita tentukan, sudah kita jabarkan. Terus kemudian targetnya juga harus didapatkan. Misalkan kita mau membahas sebuah topik pembelajaran. Nah target luarannya itu, misalkan target yang mau dicapai itu adalah si audiens itu memahami atau si audiens itu memiliki kemampuan tentang apa yang kita bahas atau minimal dia paham. Nah itu ditentukan targetnya. Levelnya sampai dia paham, mengerti atau hanya sekedar informasi saja. Jadi supaya kita tahu atau sesuai target apa yang kita tentukan dan juga apa yang dicapai oleh audiens. Kemudian langkah yang ketiga, setelah kita menentukan topik, kemudian menentukan target, baru kita bikin materinya. Kita bikin materinya bisa dalam bentuk text gitu ya, dalam bentuk ketikan, dalam bentuk word atau dalam bentuk pdf ataupun sudah kita print out supaya kita nanti mudah mengeceknya gitu, tidak perlu mencari ke halaman-halaman file. Tapi cukup dicetakan, kita bisa lihat dan kita bisa buat materi powerpointnya. Kemudian langkah yang keempat adalah kita buat slide powerpoint. Setelah kita buat materinya secara draft, secara narasi, kemudian baru kita buat slide powerpointnya. Kita desain slide powerpointnya. Kita tentukan bagaimana modelnya, bagaimana tampilannya supaya terlihat menarik. Nah, supaya terlihat menarik, powerpoint itu kita bikin se-efektif mungkin. Kita bikin sesuai dengan kaedah desain yang baik. Kebanyakan powerpoint-powerpoint yang ada itu tidak mengikuti desain yang baik gitu ya. Jadi membuat audiens juga sudah merasa bosan baru melihat beberapa slide saja. Nah, tapi di sini kita bisa menentukan model desain yang baik itu seperti apa. Misalkan jangan terlalu banyak tulisan, jangan terlalu banyak menggunakan bullet point ataupun menggunakan gambar, tapi gambarnya juga yang harus sesuai dengan materi yang dibahas. Maka mungkin untuk pembuatan slide powerpoint yang menarik, nanti kita ada pembahasannya secara tersendiri. Nah, di sini kita hanya membahas bagaimana membuat atau menentukan langkah-langkah membuat sebuah slide powerpoint sampai ke dalam alih media, ke dalam bentuk video. Nah, langkah yang kelima selanjutnya adalah membuat skrip pada node. Jadi di powerpoint ini ada juga fitur node yaitu untuk memasukkan tulisan-tulisan yang bisa kita gunakan untuk informasi atau yang bisa kita baca atau kita bisa sampaikan ke dalam bentuk presentasinya, tapi tidak perlu audience melihat tulisan tersebut. Jadi cukup melihat poin-poinnya saja, tapi kita paham atau kita tahu apa yang mau kita sampaikan. Jadi menggunakan tulisannya banyak yang penjelasannya untuk sebuah slide. Nah, itu kita bisa masukkan ke dalam fitur nodes ini sehingga audience cukup melihat poin-poinnya saja. Nah, tapi kita bisa menjelaskan dengan secara keseluruhan. Langkah yang ke-6 selanjutnya adalah kita rekam suara presentasi pada setiap slide powerpoint. Jadi kita, setelah kita bikin desainnya, setelah kita note catatan-catatan yang perlu disampaikan, kemudian kita bikin rekaman suaranya. Seperti suara saya ini, ya ini saya rekam, terus kemudian saya masukkan ke dalam setiap slide powerpoint. Nah, di sini membantu ya, di sini sangat membantu. Jadi, ketika kita mau mempersentasikan lagi, kita bisa tinggal men-share videonya saja dengan narasi suara yang sudah saya masukkan ke dalam setiap slide powerpoint. Jadi, kita tidak perlu mengulang-ulang lagi, ataupun nanti kita bisa terlupa dengan materi yang kita sampaikan. Tapi dengan direkam, nah kita sudah cukup menjelaskan satu kali saja. Selanjutnya, langkah yang ke-7, barulah kita export file powerpoint ke format video. Nah, nanti di dalam powerpoint itu ada fiturnya sendiri, bagaimana meng-convert file powerpoint yang sudah kita buat, yang sudah kita lengkapi, kemudian kita ubah ke dalam format video. Nah, kalau sudah dalam bentuk format video, itu akan lebih mudah untuk mendistribusikannya. Jadi, kita bisa memberikan atau men-share file video kita, sehingga mudah didengar atau dilihat oleh audiens. Jadi, kan terkadang setelah kita presentasi, terkadang audiens juga ingin memiliki slide powerpoint kita. Nah, itu cukup kita berikan dalam bentuk format video. Nah, di situ sudah kita masukkan rekaman, kejelasan dari powerpoint yang sudah kita buat. Sehingga memudahkan audiens juga ketika dia mau mempelajarinya atau mau melihat ulang. Kemudian yang terakhir adalah kita publikasikan. Jadi, setelah kita dokumentasikan atau setelah kita sudah alimediakan ke dalam bentuk video, nah, selanjutnya adalah kita publikasikan. Jadi, apa yang sudah kita buat, materinya atau ilmu yang sudah kita rampaikan atau kita rekam ke dalam bentuk slide powerpoint, kemudian kita tinggal mempublikasikannya, men-share file tersebut, memberikan atau mempublikasikan, sehingga orang lain bisa dengan mudah mengaksesnya, bisa dengan mudah melihat materi yang kita sampaikan dan bisa juga didistribusikan atau diberikan kepada orang-orang yang lain. Jadi, apa yang sudah kita buat, tentunya bisa menjadi manfaat halayak umum gitu ya. Jadi, bisa bermanfaat oleh orang banyak sehingga kita cukup melakukan publikasi, dokumentasi kemudian dipublikasikan dengan mudah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.